pagi-pagi semuanya kali ini aku biasa ya tadi habis kasih makan anak bebek atau anak nagaku dan itu dino kakinya kesangkut ya, dia aku ikat nih, belum aku lepas terus bebekku juga udah pada makan ini teman-teman, tadi udah aku kasih makan ya, kasihan kemarin aku tinggal kerja ya kamu ya tapi kan udah aku kasih makan eh, kok ini lepet masih basah gitu, kamu ini kalau makan mesti basah semua kayak gitu tuh, kalau makan kesian loh, jadi indir apa gak usah dikasih minum supaya gak buat berenang itu teman-teman aku dapet ayam dua ini ayam mudara aku kemarin juga aku tinggal ya aku pergi ngejob itu jam aku bangun jam tiga sampai sana tuh jam empat ya aku ke lokasi pengantin sana langsung merias di sana jadi aku tinggal kemarin ya karena acaranya tuh kemarin ada merubah segala ya merubah kawah gitu loh teman-teman terus aku di karena di sana tuh aku yang ceritanya tuh jadi pemandu gitu ya bareng tadi sama teman-temanku jadi acara kita sukses kemarin jadi kemarin aku kerja itu terselenggara dengan anu ya dengan lancar dan kemarin hujan tapi masih bisa terlaksana dengan baik ya karena kemarin kan dekorasinya rapet aja ya cuman ya kalau hujan tuh kendalanya kalau tamu ya yang kasihan itu kalau hujan terus kemarin lancar aja prosesi ada temu mantannya lancar bagaimana Paesku bagus kan pengantin Jawa tuh selalu anggun dan cantik kalau di Paes itu ya Paes Jawa Solo kemarin teman-teman terus di sana juga kita mandu acara merubah sekalian ya karena katanya kalau orang Jawa anak tunggal tuh di berubah kawah gitu ya teman-teman jadi sebisa-bisa mungkin kita bisa melaksanakan uri-uri budaya Jawi biar seperti kelihatan di Jawa walaupun kita berada di Kalimantan jadi disini nih suatu profesi yang jarang digeluti oleh orang lain ya kalau untuk temu mantan itu kayaknya disini belum ada ya ada cuman tidak seperti yang kita laksanakan karena kita punya manajemen sendiri ya kita punya tim sendiri jadi disini bisa ngadain sebagai pemandu untuk acara metodareni atau acara siraman sebelum jadi pengantin itu ya nah itu teman-teman terus temu mantan panggih ya itu acara yang sakral sekali kalau untuk orang Jawa jadi kita disini nih apalagi kalau acara yang untuk bubak kawah ya itu katanya harusnya orangnya memang udah tua udah tua maksudnya tuh yang memang sudah pengalaman ya sudah pernah mantu gitu ya jadinya kita nih yang dituakan gitu loh paling tidak kita sebagai profesi perhias pengantin ya jadi kita bisa melaksanakan semuanya karena kita diatur disitu ya kita juga tetap menggunakan wedding organizer ya pakai jadi kita tertata rapi kalau yang mau foto-foto sudah dia ngatur jadi itu sesem-sesemnya itu tertata sesuai dengan acara hari itu jadi semuanya kemarin lancar dan sambutannya sangat antusias banget untuk melihat tata cara temu mantan ala-ala Kalimantan tapi kita dari kita mengadopsi dari Jawa jadi acara kemarin itu sudah selesai dengan baik sampai sore ya teman-teman aku berangkatnya itu jam tiga terus sampai jam empat jadi selesai bikin sanggul bikin pais itu sekitar jam limaan itu udah selesai semuanya itu pun yang kita bareng-bareng satu tim dengan perhias lain ya untuk make up keluarga semuanya jadi semuanya Alhamdulillah lancar dan yang video yang aku upload itu karena udah selesai ya maksudnya kita gak lagi bekerja jadi aku bisa memvideokan buat teman-teman semuanya jadi bisa aku upload tapi ya sepintas-sepintas aja soalnya disitu kalau kita sudah ada tukang fotonya sudah ada tukang videonya sudah ada jadi aku membuat itu untuk dokumentasi aku sendiri ya teman-teman ya doakanlah aku selalu ada job terus ya lancar gitu ya teman-teman jadinya ya cari cuan buat nyambung urip nah ini teman-teman kalau aku gak merias pengantin atau dandani pengantin atau tata busono pengantin atau paesnya pengantin dan segala macam yang hubungan dengan acara pernikahan aku realnya ya begini tapi aku kemarin bubak itu dapat aku sepasang ayam ya teman-teman ayamnya itu dilalah disana dilepas pas acara itu dilepas ternyata ayamnya itu mendekati aku dan aku pegang kepalanya kok langsung manut nunduk semuanya jadi ayam dua itu aku bawa pulang jadi aku dapat dua aku mau piara kebetulan aku seneng open-open itu sepasang jago kayaknya kecil aja sih mudah-mudahan dia berkembang berdua disana gak apa-apa alhamdulillah oke teman-teman begitulah info atau ceritaku ocehanku hari ini hari ini aku longgar sudah gak ada gawian lagi tapi gak tahu nanti tanggal 16 kalau memang oke nanti kita akan upload lagi ya temu mantan ya teman-teman tapi kalau aku yang mengerjakan nanti gak ada nyetingkan aku berarti nanti kalau setelahnya bisa aku upload aku bagikan ya tapi kalau kerja kita gak bisa main hp ya teman-teman fokus oke ya teman-teman video aku akhir sampai disini dan aku ucapkan terima kasih yang sudah like share, komen dan subscribe ya teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya teman-teman semoga kalian berkenan dan tonton sampai habis ya dan terima kasih thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati